Intro Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube NERAYAP PRODUCTION Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya membuat peta curah hujan menggunakan ARGIS Intro Nah, jadi metode yang kita gunakan pada video kali ini adalah menggunakan Polygon Tizen dan data yang perlu disiapkan adalah data curah hujan beserta koordinatasiun hujannya Nah, jangan lupa juga menambahkan data shapefile wilayah yang akan dipetakan Sebagai contoh, kalian bisa download file yang akan kita gunakan kali ini Linknya ada di description Kalian bisa download dan langsung masukkan ke ARGIS Oke, kita langsung mulai saja tutorialnya Nah, oke, jadi yang perlu pertama kali dipersiapkan adalah datanya Yang pertama ini adalah data curah hujan Data curah hujannya disini, isinya ada stasiun curah hujannya Lalu koordinatnya, koordinat X dan Y Tahun, ini opsional, nggak harus ada Dan yang paling penting ini adalah curah hujannya Nah, lalu data yang kedua yang kita butuhkan adalah data shapefile administrasinya Nah, atau wilayahnya yang akan dipetakan Oke, kalau sudah kita langsung buka saja artisnya Pertama kita disini akan masukkan add data Nah, ini harus sudah konik ke folder yang tadi ya Kita masukkan administrasi Kita masukkan administrasi Kecamatan Set file administrasinya Nah, kalau sudah terbuka Kita bisa di kanan Properties Nah, di bagian label Kita checklist Lalu kita pilih Tabel yang ada nama wilayahnya Nah, kalau disini Nama wilayahnya ada disini Oke Nah, jadi ini adalah nama camatannya Yang ada di satu kabupaten Nah, lalu sekarang kita akan masukkan Data curah hujannya Nah, pertama Excel-nya ini kita tutup dulu Nah, kalau sudah kita ke R2Box Di R2Box kita menuju ke Conversion Tools Excel Dan Excel-Table Kita klik dua kali Nah, oke Di bagian sini Input Excel filenya Yang kita masukkan adalah Data curah hujannya Kita pilih Kita bisa ganti nangnya jadi curah hujan Kalau sudah, klik OK Nah, oke Sekarang disini Tabelnya sudah muncul Kita bisa klik kanan Display XY Data Nah, disini kita akan memunculkan Titik koordinat Stasiun curah hujannya Disini sudah benar Dan pastikan Geography Koordinat Systemnya Juga sudah diatur Disini kita pakai WGS 1984 Kalau sudah, kita klik OK Oke Stasiun curah hujannya sudah muncul Titik-titiknya Kita klik kanan Data Export data Nah, jadi kita simpan Dalam bentuk save file Pastikan foldernya sudah sesuai Kita beri nama Stasiun hujan Oke Oke Yes Nah, jadi yang lama ini kita remove aja Karena kita akan pakai yang baru Nah, ini kita ganti simbolnya biar kelihatan Kalau sudah, kita klik OK Nah, jadi titik yang merah ini adalah Stasiun curah hujannya Nah, selanjutnya untuk membuat Polygon Tizen Kita bisa ke search Kita cari Enter Nah, kalau sudah muncul Kita klik yang atas ini Create Tizen Polygon Analyst Nah, input fiturnya Yang kita masukkan adalah Stasiun hujan Nah, lalu kita klik Environment Lalu Processing Extend Nah, disini Extend-nya kita pilih adalah Same Layer As Administrasi Ketamatan Nah, jadi nanti Polygon-nya akan seluas Wilayah administrasinya Nah, maksudnya administrasi ketamatan Lalu kita juga ke Cluster Analysis Cell Size-nya Maximum of Input Next-nya Administrasi Ketamatan Kalau sudah, kita klik OK Disini namanya bisa kita ganti Jadi, ini sudah muncul Nah, jadi ini sudah muncul Sekaranya kita akan potong sesuai dengan Luas administrasi kecamatannya Nah, jadi kita ke Geoprocessing Klik Klik Input Fiturnya kita masukkan yang Season Pay Dan Click Fiturnya kita masukkan Administrasi Ketamatan Nah, kalau sudah kita klik OK Nah, ini bisa kita Hapus System Pay yang lama Atau di Nilakan cetanya juga Tidak apa-apa Nah, ini adalah hasilnya Nah, disini kita bisa lihat Atribute Table-nya Nah, disini Atribute Table-nya Data curah hujan-nya belum masuk Jadi harus kita masukkan terlebih dahulu Caranya adalah kita klik kanan Lalu Kebagian Join and Relate Join Nah, choose field-nya ini Kita pilih yang Input Field Input Fit Dan Bagian choose field-nya ini adalah Fit Di bagian yang nomor 2 ini Spasin hujan Kalau sudah kita klik OK Nah, maka Tabel Stasiun hujan Koordinat X-Y Dan curah hujannya Sudah masuk ke sini Nah, kalau sudah begini Kita bisa langsung klik kanan Properties Kategoris Nah, di bagian value-nya Kita masukkan curah hujan Ininya kita hilangkan Add all values Nah, ininya bisa dipilih sesuaikan saja mau yang mana Tapi kita bakal pakai yang ini Nah, kalau sudah Click OK Nah, ini dia hasilnya Jadi, curah hujannya Berapa milimeternya sudah muncul di sini Dan warnanya juga sudah sesuai Dengan Stasiun curah hujannya Jadi, kalau Wall of the Condition ini adalah Satu kotak ini Untuk satu Stasiun curah hujan Supaya administrasinya kelihatan Ini kita pindahkan Ke atas ya Administrasinya Pindahkan ke atas Lalu Pilih yang hollow Nah Jadi, hasilnya Seperti ini Oke, sekian tutorial kita pada kali ini Reta ini masih bisa kalian kembangkan lagi Sesuai kreasi Sesuai kebutuhan Dan jika kalian memiliki pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax